Bisa langsung mulai saja, karena waktu kita nanti akan terbatas sampai jam setengah enak sebelum berbuka puasa. Selamat sore, perkenalkan nama saya Gita, saya dari Kunci Kancelan Study Center. Lembaga yang bukan saya jemukan. Tadi salah satu anekdot yang paling tentu saja berkesan bagi kita semua saat mendengar sesi A adalah soal berpunya perang. Dan tentu saja membahasnya hari ini, mau tidak mau kita akan segera menyambungkannya dengan rencana film Bungi Manusia yang akan dipeladakan oleh kita Bungi Manusia. Pembuatan film itu pada hari ini, tentu saja berhubungan dengan bagaimana sebuah ikon sejarah dimaknai dan diartipulasikan. Dan sesi B hari ini, ketika kita mengundang para panelis yang akan dibicara soal praktik seni mereka sesudah reformasi, kita ingin mendengarkan juga dari mereka bagaimana mereka memaknai dan mengartipulasikan reformasi sebagai orang-orang yang tidak kata-kata tidak langsung berada dalam semangat zaman di mana kamu membaca perang dan kamu jadi orang yang sangat keren gitu, seperti Mas Jim Hill. Sekarang dia jadi artis. Tetapi dia membaca buku perang. Kemudian juga mungkin saya memperkenalkan sangat pendek dulu teman-teman yang ada di sini. Kemarin waktu saya tanya-tanya bio mereka, kebanyakan dari mereka kuliah. Di tahun 2000-an awal, macem-macem ada yang di UGM, ada yang di IC, Mbak Fitri di APMD. Dan saya juga harus melakui bahwa bagi saya mereka tetap lah tokoh-tokoh yang saya anggap tua dan kesusahaan yang Mbak dan Mas. Tapi, kok di Tupoloki? Tapi tidak apa-apa. Saya kira tetap menarik untuk mendengar pandangan-pandangan mereka dan pilihan-pilihan artistik dalam praktik seni mereka berhubungan dengan tadi yang sempat dicatat oleh Mas Ucuk soal setelah euforia atau pada masa euforia reformasi ada fenomena menjamurnya pertumbuhan ruang-ruang alternatif. Dan orang-orang yang ada di sini semuanya saat ini menggagas ruang-ruang alternatif, baik itu di 3 film, seni rupa, maupun seni pertunjukan dan musik. Dan mungkin kita nantinya juga bisa mendengar dari mereka apa sih relevansi membuat suatu ruang yang alternatif. Ditambah lagi tadi Mas Cindil juga menutup preferensinya soal penciptaan kandia garasi yang kala itu diliputi oleh perasaan perhubungan. Nah, kita ingin mendengar dari orang-orang yang ada di depan kita ini bagaimana mereka mengorientasikan praktik seninya dalam konteks gerakan kebudayaan karena diskusi ini diadakan oleh KSI dan kita selalu lihat seni sebagai bagian dari sebuah gerakan kebudayaan. Bagaimana kalian mengorientasikan pilihan-pilihan artistik atau pilihan praktik berkesenian kalian dalam konteks pasca reformasi. Nah, sama seperti format yang tadi, saya akan memulainya dengan pertanyaan dan nanti bisa dijawab sama para pandaris yang ada di sini. Di depan kita di sini yang pertama ada Fitri. Dia adalah seniman sekaligus vokalis gendang kampungan. juga punya kolektif seni yang namanya bunga-bunga besi. Aktif juga di taring padi, jadi mungkin punya sejarah yang tidak jauh berbeda dengan pucuk. Tapi, selain itu Fitri dalam berkarya juga sering mengangkat persoalan-persoalan perempuan di budaya patrianti. Dan saya kira nantinya dalam refleksimu menarik juga untuk mendengar bagaimana perspektif gender dibicarakan dalam kebudayaan. Apalagi dari tadi kita membicarakan performasi juga dalam semangat romantik yang agak maskulin. Karena kita membicarakannya turun ke jalan, yang bayanganku sangat berperingat dan sangat laki-laki. Tapi, kita juga tahu reformasi ada gerakan perempuan misalnya suara ibu peduli yang di Jakarta yang ya saat ini sudah mulai diangkat tapi tidak dominan narasinya. Jadi, mungkin kamu juga bisa memberikan refleksi yang ada perspektif gendernya pada masa lalu dan pada masa sekarang. dengan karyamu atau caramu mengelola uang saat ini, kamu mengelola survive gitu kan. Lalu ada Wowo, Wowo ini seniman dan kalau di internet, cultural activist, aktivis kebudayaan. Ada, mungkin itu yang lebay-lebayin kamu. Seniman proposal, tapi hari ini kita tidak akan mendengar, saya berharap kita tidak mendengar terlalu banyak dari kamu soal senimpa dan perkembangannya. Tapi, mungkin bisa jadi pembanding atau penambah cerita Mas Ajiwa tahun tadi tentang gerakan musik yang berlangsung setelah reformasi. Karena Wowo juga kita ketahui merupakan pendiri net label pertama di Indonesia. Sampai saat ini belum ada yang meng-claim apakah itu pertama atau bukan, tapi kayaknya pertama bersama Bagus Jalan. Dan juga aktif menginisiasi Indonesian net label union. Artinya, aktivitasnya dalam memproduksi dan konsumsi musik sangat berhubungan juga dengan bagaimana musik jadi bagian dari gerakan kebudayaan khususnya untuk anak muda. Lalu yang ketiga, ada Mbak Hemi dari Festival Film Dokumenter. Dia juga seorang pembuat film. Mungkin menarik juga untuk mendengar dari Mbak Hemi yang waktu itu kuliahnya di Ilmu Konfit UGM. Dan mulai aktif menyelenggarakan FFD sejak tahun 2002. Sampai hari ini saya kira masih aktif ada di sana. Dan tadi di sesi pertama kita sama sekali belum mendengar apapun soal film. Jadi, mungkin Mbak Hemi juga bisa memberikan gambaran yang tidak harus langsung sesudah reformasi tapi yang sempatnya transisional. Dan yang terakhir ada Linda. Linda ini kemarin waktu saya tanya profilnya, dia mengaku dirinya sebagai seorang yang sporadis. Sporadis artinya, dan ini kemudian jadi hal yang menarik karena seringkali ketika kita membicarakan seni yang tumbuh pada era pas secara reformasi, Tapi narasi yang paling dominan adalah narasi mengenai uang alternatif. Tapi kita juga tahu misalnya Mbak Alia, Mbak Linda adalah orang-orang yang akhirnya individu menjadi institusi tersendiri. Yang bisa menjadi meta-meta organisasi, bukan organisasi-organisasi berbeda. Dan untuk itulah kita mengundang Linda untuk berbicara khususnya tentang seni pertunjukan. Walaupun saat ini dia bekerja di Cemeti Institut Seni dan Masyarakat Cemeti yang juga sudah berganti nama beberapa tali menunjukkan perubahan seperti reformasi. Jadi dia dulu aktif di teater kampus, di teater Geja Mada, kemudian sempat ikut aktif di produksi teater Ganda Nala, lalu di Yayasan Dagutku Sudiarja, juga di teater Gantrik, dan saat ini sedang aktif menjadi tim peneliti dan kurator untuk Indonesian Games Festival. Terakhir bulan ini dia baru saja bikin karyan kuratorial pertunjukan bersama seniman-seniman pertunjukan muda di dunia jalur pinggir tak selalu ada di petak-petak. Nah, begitulah perkenalan singkat dari saya untuk memberikan framework juga kira-kira apa sih yang bisa kita dengar dan nanti bisa kita tanyakan dari orang-orang yang ada di sini. Mungkin pertanyaan pertama saya untuk semuanya adalah bagaimana kalian melihat momen reformasi mempengaruhi atau mungkin juga tidak mempengaruhi praktik kesenian kalian. Karena tadi Mas Lindit juga mengingatkan untuk tidak menjadikan momen reformasi sebagai satu-satunya acuan yang paling absolut. Dan ketika kita sekarang beralih ke teman-teman yang mulai aktif berkarya pada tahun 2000-an, apa pengaruh momen reformasi bagi kalian? Pun kalau tidak ada saya kira juga justru merupakan suatu cerita yang menarik. Dan jika tidak hal-hal apa saja sih yang lainnya, faktor-faktor lain apa yang mempengaruhi pilihan-pilihan praktik, pilihan-pilihan dalam praktik kalian berkarya. Misalnya kalau disini lupa ada dinamika pasar, kalau mungkin di film atau di musik juga ada perkembangan teknologi yang mengubah cara pandang dan sebagainya. Mungkin bisa dimilai dari Fitri? Terima kasih, senang banget bisa ada disini, di tengah teman-teman disini bisa bagi pengalaman dan bagi apa yang saya lakukan ke teman-teman semua disini. Jadi kalau kita ada apakah momen reformasi itu mempengaruhi secara tidak langsung itu mempengaruhi terhadap saya. Karena tadi di perkenalan awal yang kita sampaikan bahwa saya adalah generasi kedua dari tadi tadi. Jadi secara langsung dalam proses kekaryaan saya itu juga sangat mempengaruhi walaupun saat itu saya hanya mengikut. Karena saya juga waktu itu belum mengerti banget tentang apa yang terjadi saat itu. Jadi saya lahir di Jogja tapi besar di Marja Lengkang. Jadi saat itu terjadi saya masih SMA dan yang saya paling tahu bahwa momen itu sangat memiliki untuk melihat bagaimana perbedaan ras itu sangat parah. Terjadi di mana-mana di toko-toko ada tulisan pribumi, pengobokan di mana-mana saya sampai susah untuk waktu itu. Karena saya penyokos waktu SMA jadi saya susah untuk mencari angkot. Jadi saya jalan hati jauh karena nggak menemukan angkot terus juga nggak mengetahui apa yang terjadi. Saya mencoba mencari tahu terhadap teman-teman mereka juga nggak ngerti apa yang terjadi. Yang mereka tahu bahwa ada banyak yang demo itu aja sampai situ. Terus ketika saya pulang saya tanya ke orang tua saya juga mereka nggak bisa memberikan jawaban yang melegakan buatku. Karena kedua orang tua saya PNS dan juga sangat mengidolakan suatu. Jadi dalam saat itu aku nggak menemukan jawaban yang pasti apa yang terjadi saat itu. Dan juga saya nggak hanya bisa melihat di TV dan itu pun setengah-setengah nggak ngerti kebenarannya seperti apa gitu. Dan kemudian itu baru sadari setelah saya pindah ke Jogja bahwa ya pada era itu memang media juga dioptasi sama pemerintah. Jadi saya nggak bisa oh ternyata disitu meletakkan saya nggak mengetahui apa yang terjadi situ. Nah terus apang jika tarik kembali ke jawaban pertama saya bahwa secara langsung itu mempengaruhi karya saya karena saya generasi keburuan Taripadi. Karena saya pindah ke Jogja waktu itu tahun 1999. Dan saat itu pula saya kenal dengan Taripadi karena kakak saya duluan di Jogja. Gitu kakak saya duluan di Jogja dan dia menyarankan bahwa saya masuk kuliah seni. Karena menurut kakak saya itu menjadi mahasiswa seni itu keren dan itu saya mempercayai aja. Terus saya juga draftan ke IC tahun 1999. Jadi tapi nggak lolos. Jadi nggak lolos terus aku mau nyoba tahun berikutnya tapi orang tua nggak setuju. Mereka menyarankankanku masuk ke APM karena beberapa riwayat di keluarga ku. Itu banyak yang kuliah di situ dan nggak ada yang jadi campak dan segala macam. Gitu terus ibuku memintaku untuk ke situ. Saat itu aku nggak ada pilihan lain karena orang tua yang membayari terus aku terpaksa kuliah di situ. Tapi saya tetap curi-curi waktu diajarkan kakakku untuk main ke depan Budun Agung. Karena di sana menurut kakakku di sana tempat berkumpulnya mahasiswa seni saat itu. Jadi saya diajarkan ke sana terus dikenalin beberapa mahasiswa insi di sana. Terus berkali-kali ketemu dengan mereka terus berkali-kali juga ketemu di acara aksi. Ini karena saya cukup aktif juga di kampus untuk waktu itu menyikapi apa ya? Peringatan waktu itu tentang perempuan dan menyikapi apa ya? Peringatan waktu itu tentang perempuan. Aku lupa judulnya tapi itu mengisi di peringatan hari Edge tanggal 1 Desember 1999. 1999 atau 2000 yang saya lupa. Nah ketika di situ saya melihat teman-teman sanggar caping melakukan performa yang sangat menonjol dan membuat saya gak berkedip gitu lihatnya. Terus karena saya suka terus saya berkenalan dengan mereka dan akhirnya kemudian lama-lama-lama tahun gitu aku akhirnya juga masuk ke sanggar caping. Nah terus salah satu di sanggar caping ini ternyata ada anggota Taring Padi gitu. Lewat dia saya dikenalkan ke Taring Padi dan saya melihat sesuatu hal yang belum pernah saya lihat sebelumnya gitu. Seni yang waktu itu mereka lagi mempersiapkan karya besar 20 meteran gitu. Itu people justice, judulnya saya melihat dari yang lain di situ. Ternyata apa yang saya tahu itu berbeda ketika melihatannya itu. Nah tapi terus kemudian saya pengen banget untuk mengetahuin lebih jauh. Nah tapi pada waktu itu gak semudah sekarang seperti tadi kalau Mas Ucuk sampaikan bahwa sejak tahun 2003 kemudian gak ada lagi LBK tapi jadi komunitas. Nah pada saat era itu itu masih LBK jadi saya gak bisa serta-merta masuk. Aku pengen dong jadi albatannya TV itu gak bisa. Karena ada tahapan-tahapan tertentu yang harus saya ikuti. Termasuk kurpol. Saya mengikuti kurpol waktu itu temanya korupsi. Dari alas sampai saya dibawas. Terus ganti sampai berganti-ganti. Apa yang berganti-ganti pembicara gitu. Mereka mengundang sumber yang ekspert bicara di situ. Terus saat itu saya semakin suka gitu. Karena apa yang saya dapat di kampus ternyata lebih susah diterima daripada ketika aku mengikuti kurpol ini. Lebih gampang untuk aku terima masuk gitu. Dan sampai ke tahap-tahapan kayak misalnya menumpukan solusi walaupun itu agak. Sebenarnya kalau kita pada saat itu agak-agak absurd juga naif. Terus setelah itu, setelah mengikuti kurpol itu ternyata masih ada tahapan lainnya. Termasuk saya membuat kontrak. Kayak apa ya, untuk mengikuti komunitas. Untuk mengikuti talibadi itu harus kontrak apa ya. Jika terjadi sesuatu dengan saya. Siapa yang dihubungi. Karena mereka gak bisa menjamin keamananku. Misalnya kayak gitu. Terus. Terus. Ya. Waktu itu saya semakin deg-degan gitu sebenarnya. Cari maju tuh. Apa sih kok sampai kayak gini. Jadi. Saat itu. Saya lagi semangat-semangatnya untuk mencari tahu dan. Pengen tahu banget apa yang terjadi. Situasinya gitu kan. Situasi masyarakat saat itu. Jadi. Aku. Tanda tangan gitu. Aku kasih kamu ada. Rampu-raku. Ini lengkap gitu. Jika terjadi sesuatu. Aku. Saya gak akan. Menuntur talibadi. Menjadi. Bertanggung jawab. Terlalu ada apa-apa yang terjadi buat saya. Terus. Ya udah. Ehm. Nah. Terus. Akhirnya. Ya. Resnillah. Saya menjadi anggota yang talibadi. Terus. Ehm. Nah. Pada saat itu gak ada. Yang saya suka adalah. Gak ada perbedaan. Antara saya yang. Oh. Itu memang gak bisa. Menggambar. Gak tahu. Ya masih. Masih. Apa ya. Masih. Baru-baru mencari. Seseorang itu. Memberi kesempatan. Untuk. Misalnya. Ehm. Saya terlibat. Itu di. Di. Saya menggambar. Bagaimana? Atau apa. Tapi kemudian. Saya memposisikan diri saya. Saat itu. Menjadi. Oke. Saya yang memblok aja. Bagian memblok. Saya yang membuat. Fiber. Figur. Terus. Atau. Oke. Saya memposisikan sebagai admin. Misalnya. Ada pembuat. Mereka bikin apa. Aku coba. Lulis-dulis kecil. Terus. karena saya juga ikut pers mahasiswa terus itu tulisanku itu terus kemudian dimuat sama pers mahasiswa itu waktu itu terus saya memberanikan diri untuk membuat karya saat itu tahun 2003 itu tahun 2003 saya mulai berani untuk membuat karya sendiri itu pun tanpa ada vigor jadi cuma tulisan-tulisan yang kemudian saya kirim ke trompet rakyat jadi ada penerbitan dari padi namanya trompet rakyat jadi aku memasukkan itu ke situ saya masih ingat apa yang saya buat disitu tulisannya adalah stop kekerasan terhadap perempuan terus itu karya pertama saya terus tahun 2004 nah tahun 2004 ini adalah awal dimana saya memutuskan pilihan saya sendiri tanpa kemudian apa ya selalu untuk ikut ke tarif padi jadi tahun 2004 ini saya pertama kali mendapat kesempatan bersama tarif padi ke warna sobo jadi ada aksi besar di warna sobo waktu itu terhimpat di undang kalau gak salah sama agra alian setidak kena informa agra dia pada saat itu ada berapa yang berangkat dan kebanyakan yang berangkat sekitar tujuh orang yang berangkat dan cuma satu yang dari generasi pertama cuma masih cukup kalau gak salah sementara yang lainnya generasi kedua nah terus pada saat itu kami dibagi dibagi kamu kesini nih kamu kesini untuk membuat pelatihan cukup kayu mengajari warga untuk bikin poster biar mereka bisa bikin poster sendiri dengan tema atau permasalahan mereka sendiri yang diangkat terus saya dipisah gak bersama mas lucut lagi saya dipisah nah pada saat itu saya harus membuat keputusan yang keputusan tanpa ya tanpa aku tanya dulu gimana kan biasanya dulu waktu itu saya sebagai generasi kedua gak berani memberikan keputusan sendiri itu masih selalu nanya generasi pertama gimana baiknya kami mau kurang inisiatif lah terus tapi pada saat itu mengubah dan itu saya ingat sampai sekarang bagaimana saat itu saya membuat keputusan sendiri oke dan saya walaupun masih belum terlalu paham tentang teknik-teknik cukir tai itu segala macam saya berusaha menjadi mentor yang baik keluar dan terus gimana caranya mereka bisa belajar dengan pendekatan yang saya bikin sendiri terus sampai kemudian ternyata mereka mereka bisa menghasilkan waktu itu permalamnya 300 poster permalamnya ceritai jadi bisa membayangkan bagaimana kaki sangat bebel waktu itu waktu itu di desa yang kebetulan saya ada di situ saya tren dan rim minta tiga nah tiga-tiganya kan perempuan semua itu kami bisa apa sampai 8 poster yang akan dibuat itu bersama warga nah terus pulang dari sana itu momen itu sangat berkesan buatku aku memutuskan dari situ aku harus pick it up ini kerja seni yang saya suka jadi itu mungkin kalau tadi bertanya pengaruh yang paling besar terhadap kekaryaan saya yaitu situ terus kemudian saya mulai ini kerja yang saya pilih ini kerja seni saya pilih terus saya apa yang saya lakukan bersama seni yang saya buat karya seni yang saya buat itu tidak jauh dari situ mungkin Kiki bisa langsung mereflexikannya juga dengan inisiatif aktual yang saat itu sedang dilakukan dalam pengelolaan survival tadi Mas Ucutan menutup pernyataannya dengan kegamangan soal keberhasilan atau kegagalan keorganisasian tarif padi sebagai melakukan kebudayaan dalam melakukan masyarakat sipil nah kalau kamu sendiri sebagai bagian sebagai orang yang pernah ada di tarif padi dan kemudian sekarang juga membuat inisiatifnya sendiri apakah ada tawaran-tawaran lain entah dalam bahasa ungkap atau dalam model pemorganisasian tadi kamu juga mencatat misalnya soal ada pirati yang kadang-kadang susah untuk dilepaskan bahkan di dalam organisasi yang diklaim sebagai tanpa struktur apakah kamu mencoba untuk melakukan hal yang berbeda di dalam survive nah itu terus saya mengelola saya juga bukan pendidik survive jadi saya disurvive sejak tahun 2013 terus saya survive berdiri 2009 terus saya mengikuti dari jauh karena saya lebih lebih waktu itu lebih aktif di tari maji gitu terus tapi saya tahu banget tentang penelian survive dan terlibat dari awal ketika survive muncul gitu bikin berabar ikut disitu cuman kemudian menjadikan memposisikan diri ikut mengelola dan jadi familia di survive itu dari 2013 yang saya lakukan sekarang di survive ya survive tentu saja sangat total berbeda dengan tarik padi bagaimana kalau di tarik padi saya merasa saya menjadi orang yang muda di survive saya menjadi orang tua gitu karena bahkan ya ini secara umur ya saya dicari bukan secara saya mempunyai pengalaman lebih atau segala macam kita bisa jadi kalau di survive kan kebanyakan familia itu kelahiran tahun 90-an 95-94 jadi nah di survive sendiri kenapa waktu itu saya tertarik untuk menjadi abota survive karena survive menurut saya mendukung terhadap seniman-seniman muda yang waktu itu kesulitan untuk mencari tempat untuk mengekspresikan dirinya dan cenderung karena kecenderungan waktu itu beberapa tempat mahal untuk mereka bisa pameran untuk mereka bisa membuat konser musik misalnya kecil-kecilan atau diskusi itu nah waktu itu itu yang mendasari kenapa survive ada selain itu juga sebenarnya kalau melihat kebelakang sejarah yang survive sebenarnya ada tahun 2004 jadi saat FKY di tahun berapa yang saya eh tahun berapa FKY keberapa ya jadi 2004 itu teman-teman dengan berbagai lintas disiplin berbagai lintas apa ya sini kayak misalnya ada yang artis lah ada yang lukis ada yang musik ada yang seneng menulis ada yang seseorang gitu itu itu bergabung bersama menyewa menyewa salah satu ehm stun di FKY itu mereka mempunyai kesamaan bahwa kita harus apa ya bertahan mempertahankan hidup ya mempunyai mencari alternatif-alternatif untuk bertahan itu terus banyak produk yang ditawarkan terus dan itu cukup cukup berhasil karena mendatangkan beberapa makasih hormonosis memudah itu datang pesan kami terus ikut gabung sesuatu ngobrol segala macam terus kayak ada punya apa ya punya kesamaan untuk ayo bikin sesuatu bareng karena kita gak bisa kita mau pameran kita mau susah gitu terus terus tapi itu tapi sejak 2004 itu gak ada obrolan lagi sempat ada gedala gitu terus kemudian pada 2009 setelah Bumi Kseni Rupaan kebetulan Bayu itu menjadi salah satu peneliman yang kesihperatan Bumi Kseni Rupaan terus punya duit punya duit terus ya nyewa satu rumah gitu nah kebetulan rumahnya ada garasinya terus akhirnya kayak mimpi yang kesampaian gitu wah ini akhirnya dilanjutkan disini terus kenapa ada edal-edal garas kebelakang itu ya karena itu rumah itu ada garasinya akhirnya 2009 itu resmi berdiri tapi sebenarnya obrolan itu udah ada dari 2004 nah terus waktu itu kita membuka ruangnya free teman-teman mau pakai mau apa ini udah kamu se-semaumum mau pameran malah malah justru kami yang menginjakan disini sambilan tes segala macam tanpa ada embal-balik dari untuk berkontribusi terhadap ruangnya nah terus saya waktu itu juga 2009 belum survive tapi saya menarik menarik juga aku ini itu menarik dan dan saya kemudian saya memutuskan untuk ikut di survive itu setelah saya parleran bersama teman-teman 7 atau 6 menerima perempuan dengan judul bunga-bunga besi nah itu awal mulanya saya kemudian tertarik dan kemudian masuk ke survive jadi waktu itu kami dipilih seniman itu dipilih oleh survive saya gak tahu siapanya yang milih mungkin bayu mungkin beberapa teman yang lain memilih terus kemudian kemudian kami bingung untuk mencari judul dan waktu itu ada ide dari dantok dari sisir tanah namanya bunga-bunga besi terus kami setuju terus kami setuju dan pameran disitu terus setelah pameran itu kami merasa ada kebutuhan untuk meneruskan itu menjadi satu kolektif seni nah walaupun kemudian sampai perkembangan sekarang bahwa kami kurang aktif untuk pameran tapi aktif di diskus-diskus intern kita sendiri kita sering misalnya jalan ke jalan ke misalnya ke aji untuk benar bagaimana kita jalan ke kita jalan ke misalnya memanggil atau memanggil misalnya ketika ada waktu itu aku sih di fakir hotel si makdodo itu pasangan di sana itu tapi udah dia untuk bicara di di bunga-bunga besi terus juga beberapa kali pameran kecil gitu di kayak jadi uang-uang yang sebenarnya enggak 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 banyak dipakai itu di lagu-gondola cafe gitu terus enggak ada maaf saya memang enggak saya 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 ya nanti tapi modelnya nanti seperti presentasi seperti yang di sesi tadi si Pak Mas jadi agak panjang tapi bisa dilanjutkan sedikit tadi di bagian keinginan untuk mencari uang lalu bisa lanjut terus menit bikin kalitnya terus aku enggak bawa panjang lewat disitu tapi kemudian setelah aku disulfur kemudian saya mau kalau saya melihat riwayat-riwayat yang sudah dilakukan di surfer kurang sekali mengundang teman-teman perempuan disitu jadi kalau tadi kamu ingin aku menaikkan dengan itu kemudian saya mulai mencari apa ya saya saya membelokan sedikit surface untuk lebih lebih banyak memberikan kesempatan terhadap teman-teman perlumuan untuk memakai ruang kami kami mengundang misalnya acara yang terakhir kami lakukan kemarin itu misalnya moral moral kami ada problem namanya free world project jadi saya tahu bahwa di bahkan di dunia apa ya seni jalanan pun nama-nama perempuan gak dicatat kurang dicatat jadi terus saya saya mencari sebenarnya ini aktif disini sebenarnya ini aktif disini dan sebetulnya mencoba melalui mereka terus membuat sesuatu gitu bersama kayak gitu mungkin itu satu catatan yang menarik dari Fikri mengenai inisiatifnya disurvive dan tekanannya terakhir pada tetap kurangnya ruang untuk perempuan dalam mereka sehingga tetap dibutuhkan untuk politisme yang perempuan semua terakhir 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 Terima kasih.